Tak hanya hewan ternak sapi, penyakit mulut dan kuku kini juga menjangkit tujuh kambing di Lumajang, Jawa Timur dan membuat resah para peternak. Samsul peternak kambing warga desa Kedawung, Kecamatan Padang, Lumajang, Jawa Timur ini resah. Tujuh ekor kambing miliknya memiliki gejala luka di bagian mulut, mengeluarkan cairan bahkan beberapa kambing lukanya mulai parah. Terpaparnya tujuh ekor kambing bermula saat Samsul membeli seekor kambing baru dan digabung dalam satu kandang dengan kambing lainnya. Selang beberapa hari kambing-kambing yang mulai terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Terpaparnya tujuh ekor kambing membuat peternak resah. Pemkap Lumajang pun mulai membentuk satgas khusus penanganan penyakit mulut dan kuku dengan metode penanganan layaknya penanganan COVID-19. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang bidang peternakan, 380 ekor sapi terpapar wabah penyakit mulut dan kuku, sedangkan untuk kambing baru tujuh ekor yang dilaporkan terpapar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Raya Nugroho, INews melaporkan.